Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Lintas Banuah Menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2024 Bawaslu Banjar Masin kembali menggelar rekrutmen pengawas ad hoc pemilihan pembentukan pengawas kecamatan dilakukan secara hybrid yakni evaluasi kinerja PANWASLU kecamatan X-Eating serta perekrutan pendap terbaru Menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2024 Bawaslu Banjar Masin kembali menggelar rekrutmen pengawas ad hoc pemilihan pemilihan dengan bentuk evaluasi kinerja PANWASLU kecamatan X-Eating yang sudah berlangsung dari tangga 26 sampai 27 April tadi dan dikarenakan menyesuaikan arahan dari Bawaslu RI, pembentukan pengawas kecamatan dilakukan secara hybrid maka pada tangga 5 sampai 7 Mei ini, pihaknya kembali membuka rekrutmen pendaftaran PANWASLU kecamatan untuk pendaftar baru Ini disampaikan Komisioner Bawaslu Banjar Masin, Ahmad Asyauri selaku Ketua POKJA, Kelompok Kerja Pembentukan PANWASLU kecamatan Banjar Masin Dari tangga 26 kemarin sampai dengan tangga 26 kami melakukan evaluasi terhadapan PANWASLU existing jadi dalam pembentukan PANWASLU kami diarahkan untuk melakukan secara hybrid artinya kami melakukan evaluasi terhadap PANWASLU yang ada, kemudian kami melakukan rekrutmen ulang tangga berapa untuk pengumuman pendaftaran baru di tangga 3 sampai 4 untuk mulai penerimaan berkas dari tangga 5 sampai dengan tangga 7 Ada pun berkas pendaftaran bisa disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Banjar Masin di kawasan Jalan Dharma Praja Banjar Masin Timur Tim Liputan Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.